Halo cat lovers, bagaimana keadaan kamu dan anabol kamu? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Amin. Pada video ini, saya akan memberikan cara karantina kucing yang tepat sehingga tidak membuat kucing kamu stres selama masa karantina guys. Sebelumnya, saya jelaskan dulu nih tentang manfaat karantina kucing. Apakah saat diperlukan ketika kucing sakit? Simak video ini ya. Karantina kucing ini sangat diperlukan ketika kucing kamu memiliki penyakit yang bisa menularkan ke kucing lain guys. Seperti kutu, jamur, bakteri, dan virus. Pada video ini akan dibahas mengenai karantina kucing khusus untuk masalah kulit dan bulu guys. Jika kucing yang sehat dan yang sakit berada di ruangannya sama, penyakit akan mudah menular. Melalui apa? Tergantung penyakitnya guys. Bisa menular melalui kontak langsung, lewat udara, lewat cairan tubuh seperti air mata, ingus ludah, ataupun pupnya. Contohnya, jika kucing kamu jamuran atau kutuan, ini bisa menular lewat kontak langsung atau peralatan seperti kandang, alas tempat tidur, tempat makan, dan minumnya guys. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan karantina kucing ketika kucing kamu sakit cat lover, agar tidak menularkan ke kucing lain dan mempercepat proses penyembuhannya. Saya akan memberikan cara nih, apa aja yang perlu kamu lakukan untuk mengkarantina kucing kamu. Pertama, yaitu siapkan dulu ruangan untuk karantinanya guys. Pastikan ruangan untuk karantina kucing kamu sudah bersih. Lihat tutorial cara bersihin ruangan kucing di channel Youtube Dewa Rangga ya guys. Link ada di deskripsi. Pastikan juga sirkulasi udaranya baik dan nyaman untuk kucing kamu. Selanjutnya, yaitu pindahkan kucing kamu ke ruang karantina guys. Pastikan saat memindahkan, tangan kamu sudah bersih ya, atau gunakan sarung tangan. Jangan lupa untuk taruh beberapa mainan agar kucing kamu bisa bermain dan tidak stres. Pastikan selama kucing kamu di karantina, semua kebutuhannya terpenuhi ya guys. Mulai dari makanan, minuman, dan juga kotak pasir guys. Pisahkan peralatan makan dan minum yang dipakai antara kucing yang sehat dan yang sakit. Selalu cuci bersih seluruh peralatannya minimal 1 kali sehari ya guys. Jangan lupa, selama karantina kucing kamu, berikan juga vitamin untuk membantu mempercepat penyembuhannya guys. Yaitu dengan memberikan vitamin ultima balance yang ampuh basmi jamur dan kutu, mengatasi bulu rontok dengan cepat, dan mempercepat gondrongin bulu guys. Selain itu, vitamin ultima balance ini juga dapat meningkatkan nafsu makan dan imunitas, membuat kucing memiliki energi tinggi sehingga lebih aktif guys. Itu dia cat lovers, beberapa cara yang perlu kamu lakukan saat karantina kucing kamu, supaya tidak menularkan ke kucing lain, tidak stres, dan proses penyembuhannya cepat. Sampai jumpa lagi di next video ya! sub indo by broth3rmax